Oke, pada kuliah kali ini kita akan bahas mengenai finish state machine ya. Oke, sebelumnya kemarin kuliah, kemarin saatnya saya beri tugas yang data flow diagram tapi kayaknya saya lupa. Nanti saya recap nanti ada tugas data flow diagram dan juga state machine setelah akhir kuliah ini. Oke, nah ini jadi state machine. Apakah Anda pernah implementasikan state machine di sistem digital? Ya seharusnya di teknik digital ada. Ada yang udah pernah nggak? Di teknik digital diajarkan nggak? Halo? Oke, belum. Ya. Oke, ini jadi state machine. Ini menurut saya lumayan penting ya. State machine ini termasuk untuk desain carton. Jadi kalau Anda coding ya, kalau Anda code system embedded atau program ya, itu ada yang namanya desain pattern. Desain pattern atau software pattern. Atau pola software. Jadi pola software itu ya semacam framework untuk Anda membuat software ya. Jadi Anda mungkin kalau membuat software Anda ini ya masih mungkin bingung ya. Yang penting ada algoritmanya diimplementasikan. Itu kalau algoritma, cuma satu flow aja. Tapi kalau misalkan flow-nya ada banyak, task-nya ada banyak, itu akan mungkin akan lebih kompleks. Sehingga Anda butuh semacam framework, sehingga Anda bisa lebih mudah mulai dari mana dan untuk memecahkannya. Seperti kalau Anda misalkan, ini ya, kerjakan soal ya, kerjakan soal, misalkan matematis ya, atau fisika gitu. Nah, Anda punya framework nih, misalkan Anda tulis dulu, detailnya apa, kemudian diketahui apa, variable yang diketahui apa saja, variable yang ditanyakan apa saja. Kemudian, kemudian solusi, sampai akhir penjelasan, yaitu framework kayak gitu. Software juga ada, seperti itu. Nah, sekarang yang kita bahas dari adalah framework yang namanya state machine atau mungkin state diagram ya. Ada yang bilang state diagram juga itu hampir-hampir sama semuanya. State. Oke, jadi state machine ini adalah, ya, jadi kalau kita ingin membuat sistem kita terorganisasi ya, misalkan punya tasknya lebih dari satu ya, itu kita bisa organisikan dengan state machine. Ya, mungkin saya balik saja ke slide yang lebih simple ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, state machine ini bisa di, ada yang namakan state diagram atau ada yang namakan state chart. Oke, nah, disini ada, ini bisa dibuat disini. Contohnya yang sebelah kanan ini, ya. Nah, ini adalah state machine dari misalkan pintu, ya. Di pintu. Nah, misalkan pintu ada dua tombol, ya, misalkan. Oke, gitu. Oke, misalkan ada pintu. Ada, misalkan disini ada dua tombol, ya, ada dua tombol. Nah, yang satu tombol untuk open, yang satu tombol untuk close. Oke, pintu, ya. Nah, ini kita ingin bikin program, misalkan, ya. Misalkan, kalau pintunya ini, tombolnya ini di open, dia akan, misalkan gerakan motornya, sehingga dia akan membuka. Nah, sepertinya close, dia akan gerakan motor, kemudian untuk meng-close-nya, meng-matikan, ya. Oke, jadi disini ada dua tombol, kemudian misalkan disini ada motornya, ya, misalkan. Nah, kita bikin, tuh, ya, bikin mesin, ya. Jadi, kalau tombolnya itu ditekan, tutup atau buka, ya. Oke, itu sederhana, ya, sederhana. Ini contoh yang sering sederhana. Mungkin Anda, bayanginnya, oh, gampang, tinggal. Ini kalau if, ya. Kalau if ini ditekan, motornya, misalkan ini ada open sama close ini, dia beda ini, ya. Nah, misalkan opennya, apa, clockwise sama ccw, ya. Itu kalau misalkan, motor clockwise, itu kalau misalkan, dia nge-close, ya. Terus kalau misalkan dia buka, dia clockwise, ya. Gampang itu programnya, tinggal di if ini, maka clockwise ini, if ini, dia motor clockwise. Oke, tapi harus diingat, ya. Harus diingat, kalau Anda buka pintu, ya, respon tombolnya ini, ini bergantung dengan state pintunya, ya. Apakah dia terbuka atau tertutup, ya. Misalkan, nih, misalkan pintunya ini awalnya tertutup, ya. Kemudian Anda klik tombol open, ya. Yang terjadi adalah, ya, motornya, misalkan ini untuk open, dia adalah clockwise, ya. Lockwise, dia kebuka, ya. Nah, kalau kebuka seperti ini, ya. Teruskan Anda klik tombol open lagi. Nah, seharusnya apa? Seharusnya motornya gerak atau gimana? Ini ada tombol open, loh, ada tombol, ada tombol, ada tombol, ada tombol, ada tombol, ada tombol, ada tombol open sama close, misalkan. Ini biar sederhana aja, sih. Harusnya diam, harusnya. Harusnya diam, ya. Harusnya diam. Nah, jadi dia saat pintunya tertutup, dia clockwise, ya. Saat pintunya tertutup, kita klik tombolnya, seharusnya dia buka, ya. Bener, buka clockwise. Kemudian saat terbuka, kita klik tombol lagi, dia harusnya motornya diam. Ya, jadi ini ada, misalkan ada diam juga, ya. Nah, seperti itu, behavior seperti itu, itu kadang kalau kita bayangkan, itu agak, bentuk if-nya itu agak banyak, ya. Jadi, nah, itu kita bisa sederhanakan, itu dengan setiagram, ya. Nah, misalkan di sini, ya. Jadi setiagram, kita definisikan dulu, nih. Ini misalkan pintu. Pintunya ini state-nya apa? Dia terbuka atau tertutup, ya. Atau tertutup, ya. Nah, ketika misalkan saat tertutup, ya. Ini bacanya. Ini jadi nama state, ya. Nah, nama state-nya. Jadi ada state. state, itu ada di dalam lingkaran, ya. Dalam lingkaran seperti ini. Kemudian ada yang namanya transisi. Nah, transisi itu kita lambangkan dengan... Kita lambangkan dengan panah, ya. Nah, jadi intinya cuma dua aja. State sama transisi, ya. Nah, jadi kalau misalkan inputnya ada dua, ada tombol open, ada tombol close, ya. Nah, itu kalau kita klik tombol open, ya, inputnya. Ini ada transisi. Kita klik tombol open, dia akan terbuka, ya. Dia akan terbuka. Terus, ini tombol open. Nah, dia akan di state, terbuka. Nah, ini kode untuk menggerakkan motor, itu bisa kita masukkan di sini, ya. Di state ini, ya. Misalkan motor CW, ya. Jadi saat entry state-nya ini, nanti ada entry state, ya. Itu kita bisa masukkan di situ. Atau exit state-nya ini juga bisa. Jadi saat bisa pilih salah satu, ya. Jadi exit action-nya sama entry action-nya. Jadi saat tombolnya tertutup, kita klik tombol open. Itu ada exit action-nya. Bisa. Untuk misalkan terbuka, gitu. Atau entry state-nya ini, yang kita masukkan kodenya. Nah, kemudian. Kemudian saat tombol terbuka, ini dia juga. Ini sudah terbuka, ya. Ini, kalau misalkan kita klik open lagi, ya. Nah, itu harusnya ada seperti ini. Ada panah. Jadi saat dia terbuka, kita klik open, dia tetap open lagi. Nah, nanti motor diamnya itu, ya, bisa kita masukkan di kode ini, ya. Jadi kalau misalkan state-nya open, kita klik open lagi, maka dia akan, ya, akan diam, ya. Itu bisa. Kemudian begitu juga dengan close, ya. Saat ini di klik tombol close, dia akan ke state yang close. Kalau kita klik tombol close lagi, dia akan, ya, akan tetap tertutup, ya. Motornya juga tidak usah bergerak. Jadi terkadang itu, misalkan kita salah kodenya, motornya di state-nya tetap close, kita paksa motornya itu tetap bergerak, nah, itu mungkin akan memicu kerusakan. Walaupun mungkin secara programnya gampang tinggal kayak gitu. Nah, tapi ini, ini yang harus di, ya, kita harus pertimbangkan. Nah, ini contoh yang lain lagi, ya. Ini misalkan apa ya, ini ya. Ya, ini misalkan koin, ya, push. Ini bacanya berarti, misalkan sistem untuk, ya, masukkan koin. Ya, ada tombolnya, ada inputnya, ini ada push button, ya, ada masukkan koin, ya, masukkan koin. Nah, ini misalkan ada dua state lock dan unlock, ya. Ya, ini, ya, apa, untuk misalkan menyalakan atau membuka pintu, ya, buka pintu atau membuka locker, ya, locker pakai koin, ya, pakai koin. Kita lihat, ya, jadi ada locker, ada locker, ada locker, ada locker, ya. Nah, dia inputnya ada input button, sama input koin, ya. Misalkan locker. Nah, lockernya itu, kalau misalkan nggak kita masukkan koin, kita cuma klik push button aja. Itu dia tetap berkunci, ya, kalau kayak gini. Nah, kita bacanya. Dia tetap berkunci. Ya, tetap berkunci. Nah, jadi ini ada, yang pertama ada simbol ini, ya, simbol titik ini, titik, kemudian masuk ke sini. Ini artinya apa? Ini adalah initial state. Initial. Jadi, state initial itu saat program terjalan, dia, awalnya dia akan ke state yang ini. Nah, kan ada dua state, ya. Kita nggak tahu state-nya gimana. Jadi, kita nyalakan program, dia pasti di state apa dulu, ya. Banyak sistem embedded, kalau yang Anda baru nyalakan, dia akan berawal ke suatu state, ya. Misalkan, apa ya. Misalkan jam tangan, ya. Anda nyalakan langsung ke mode jam, ya. Anda klik-klik lagi baru alarm. Nah, kalau misalkan Anda nyalakan mesin cuci, ya. Mesin cuci Anda nyalakan, dia state-nya di, misalkan di, pilih menu, ya. Dia nggak akan langsung jalan, kecuali Anda klik inputnya dulu. Nah, ini juga kayak gitu, ya. Jadi, initial state-nya ini dilambangkan sebagai ini, titik ini. Dia masuk ke state log, ya. Oke, di sini didefinisikan saat state log, itu dilambangkan, ya. Dilambangkan pakai LED, ya. Pakai LED. Jadi, LED ini, ya. LED-nya satu, kalau log. Kalau unlock, LED-nya nol. Nah, ini apabila ditekan, ya. Apabila ditekan, dia tetap log, ya. Tetap log. Nah, ini bisa kita buat, ini, ya. Bisa-bisa kita buat kodenya, ya. Jadi, pakai switch case saja, ya. Jadi, ada case-nya, kita namakan state. State-nya ada log, ada unlock. Kemudian, saat case state log, itu apa, misalkan? Misalkan, LED-nya dia nyala, ya. Atau dia terkunci, ya. Atau terkunci, kayak gitu, ya. Di lambangkan LED, ini. Nah, apabila, ini kan punya dua input, push button sama coin, ya. Apabila transisinya, ya. Ada action, ada transisinya, yaitu push, ya. Push, maka next state-nya apa? Next state-nya adalah lock, tetap lock. Kalau misalkan di coin, next state-nya ada unlock. Ini kan variable, nih. Variable. Oke, setelah itu dieksekusi ini, ini misalkan kita push, dia, next state-nya adalah tetap lock, ya. Nah, di sini state-nya, setelah dieksekusi case-nya, ini state-nya sama dengan next state, ya. Itu sama dengan next state. Nah, ini kemudian di... Apa? Jadi, next state-nya ini adalah lock, berarti state-nya adalah lock. Kemudian balik lagi, karena dia loop, ya. Oh, berarti dia tetap di state lock, ya. Nah, kalau kita masukkan coin, ya. Kita masukkan coin, dia akan ekskusi. Next state-nya adalah unlock, ya. Nah, unlock ini berarti state-nya sama dengan next state, atau unlock. Nah, berarti dia state di... Di sini adalah balik lagi, unlock. Kemudian yang dieksekusi adalah ini. Nah, setelah unlock, Anda mau apa? Mau misalkan coin, atau push button, ya. Kalau misalkan saya push button, ya. Saya klik push lagi, ya. Itu dia balik lagi ke state, ya, push sama dengan satu, ya. Oke, ini kebalik, ini salah, nih. Ini harusnya di kodenya ini. Lock, unlock. Nah, kalau tadi gambarnya, ini kalau dipencet push, ya. Nah, kalau itu harusnya lock, ya. Kalau dimasukkan coin lagi, dia tetap unlock. Oke, ini ya, jadi, dari, dari, keadaan, kayak gini. Nah, itu adalah state machine, ya. Jadi, dia ada state, ada untuk transisinya, untuk transisi. Nah, ini, ini adalah, ya, semacam framework, ya. Framework. State machine. Jadi, Anda bisa definisikan dulu. Pertama, inputnya ini apa saja, sih? Di input di sistem yang kira-kira bisa merubah. Merubah state itu apa saja, sih? Jadi, ya, jadi, inputnya apa saja, ya, atau, sih, transisi. Jadi, Anda definisikan dulu state, definisikan dulu, transition. State-nya ini apa saja? Nah, transition-nya apa saja? Ini bisa diperoleh input. Bisa dipengaruhi input. Bisa dipengaruhi variable. Itu saja, jadi. Ya. 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 Nah, contohnya variable, misalkan, ya. Misalkan, saya kasih contoh. Ada sistem. Misalkan, ada sistem pemanas, ya. Nah, sistem pemanas. Misalkan, sistem pemanasnya itu dia punya tombol, ya. Tombol, misalkan, tombol start. Kemudian, dia memiliki sebuah sensor, ya. Misalkan, dia punya thermostat untuk mengukur suhu. Kemudian, dia punya, kalau pemanas itu apa, ya. Pemanas itu dia kan punya elemen, ya, untuk pemanas, ya. Ini berarti, pemanas. Ini berarti input, ya. Ini output, ya. Pemanas. Start. Kemudian, dia punya, Oke. Apa, ya. Seharusnya ada input untuk ngasih dia mau suhu berapa. Nah, kita bisa buat itu pakai state machine, ya. Jadi, inisialnya apa, kondisinya. Misalkan, di sini, Apa, ada input untuk ngasih suhu, ya. Apa namanya, set point, ya. Entah itu, entah itu tombol, ya. Kiri, kanan, atau interface, ada keypad, ya. Nah, ini kita bisa buat, setelah kita bikin, Inisial state-nya dulu. Kalau alatnya ini dihidupkan gimana, ya. Ini tombol start, ya. Tombol start. Nah, ini misalkan kita bikin state namanya idle, ya. Misalkan, ya gitu. Jadi, saat idle, ini dia, Yaudah, cuma dinyalakan aja. Idle, dinyalakan aja. Itu nanti, Di idle ini, Misalkan, ini ada fungsi untuk Menyimpan variable set point, ya. Set point. Misalkan, ada fungsi untuk Masukkan set point, ya. Jadi, dari input ini, Set point. Kalau dimasukkan, dia, Ya, tetap idle. Dia cuma buat setting set point-nya berapa. Kemudian, kalau tombol start-nya ini, Saya hidupkan, ya. Start-nya dihidupkan. Itu, Pemanasnya akan nyala, ya. Pemanasnya, State, Heat, misalkan. Heating. Pemanasnya nyala, ya. Jadi, ini, Ada fungsi di dalam state ini adalah Pemanas on. Di dalamnya ini. Nah. Itu start, Transisinya seperti itu. Nah, kemudian, Jadi, transisinya karena input tombol start. Kemudian, Itu, kita juga bisa buat transisinya. Itu berdasarkan variable. Variable, misalkan dari termostat ini, Dia punya variable namanya suhu, ya. Bahkan, suhu T, ya. T. Jadi, kalau misalkan sudah terlalu panas, T-nya itu, misalkan sudah melebihi set point, ya. Atau, misalkan set point, Biasanya kita kasih ada semacam ini, ya. Apa namanya. Koleransi, ya. Eh. Koleransi, ya. Misalkan set point plus, ya. Set point plus, Nol. Plus, 5 derajat, misalkan. Ya. Nah, dia akan, misalkan, Ke state cooling, ya. Cooling. Cooling ini artinya, Pemanasnya off. Pemanasnya off. Di dalamnya. Di dalam state. Ini pemanasnya sedang off. Terus, Ini, Misalkan, Ya. Misalkan, Suhunya itu, Kurang dari, Misalkan, Set point, Minus 5, ya. Jadi, dia nggak, Nggak, Nggak langsung, Nyalain, ya. Tapi, dia, Misalkan, nunggu sampai, Misalkan. Kan, kalau cooling kan, Manasnya off. Ya. Otomatis, dia akan, Lambat laun, dingin. Tapi, kita ingin agar, Set pointnya itu, dia, Apa, Stabil, ya. Nah, itu, Kita kembali ke heating. Gitu. Ya. Nah. Jadi, nanti, Sistemnya ini, Dia akan memanaskan. On, ya. Saat, Dinyalakan, Dia akan on. Kemudian, Akan hidup, Saat, T, ya. Ini. Saat, Sudah T-nya lebih dari set point, Plus 5, Dia akan cooling, Atau memanas off. Saat, Dia dingin, Dia akan, Memanasnya akan mati, Ya. Nah, Kemudian, Nah, Ada satu hal lagi. Nah, Ini caranya, Ngembalikan, Biar dia mati, Gimana, ya. Nah, Ini masih belum lengkap. Nah, Ini, Misalkan, Tombolnya ini, Start stop, ya. Tombol start-nya ini, Kita gunakan untuk, Mematikan juga. Nah, Kita bisa bikin, Jadi, Kayak gini. Start. Jadi, Saat, Heating, Atau saat cooling, Itu, Kita, Kita, Klik, Tombol start-nya tadi, Dia akan, Mati, ya. Oh, ya. Berarti, Di idle ini, Ini, ya. Kondisi pemanas, Dalam kondisi off, ya. Pemanas off. Pemanas off, Ini bukan transisi, Sorry. Pokoknya, Di kondisi idle ini, Pemanasnya off, ya. Oke, Sorry. Jelek. Oke, Off. Oke, Nah, Ini, Jadi, Kita dapatkan, State diagram, Untuk, Pemanas. Untuk pemanas, ya. Diketika, State awalnya, Kita jalankan, On, Dia pemanasnya mati, ya. Tapi, Kita, Disitu, Kita bisa, Setting, Set point, ya. Setting set point. Kemudian, Saat, Kita klik tombol start, Pemanasannya jalan, nih. Pemanasnya jalan, Dia akan, Melakukan pemanasan, Sampai ini. Set point, Lebih dari 5. Dia akan cooling. Saat set point, Kurang dari 5, Dia akan, Giting lagi. Ini proses terus. Kemudian, Kita pengen balik ke idle, Kita matikan dulu. Ya, Kita matikan, Adle. Di idle ini, Bisa aja kita, Set, Set point. Set pointnya, Set pointnya disitu juga bisa. Atau set pointnya, Set disini juga bisa. Kalau yang diset di idle ini, Berarti pemanasnya mati, Baru diset. Tapi kalau di heating, Atau cooling kan, Berarti semacam on the fly. Jadi, Kita set pointnya, Itu on the fly, Saat dia manaskan, Atau, Mendinginkan. Oke, Itu adalah, Apa namanya, State diagram, Atau, State machine. Kelihatannya, Sistem pemanas, Itu simple, Gampang tinggal. Nyalakan ini, Panaskan. Kalau kurang, Tapi, Itu kurang komplit, Kalau Anda, Tidak memperhitungkan, Kapan dia nyala, Kapan dia mati, Atau, Kapan saya bisa set suhu, Ini state-nya seperti apa. Nah, Itu, Itu yang, Terjadi di, Embedded system ya. Jadi, Dengan, Keterbatasan input, Sistem embedded, Inputnya sedikit, Cuma, Paling cuma satu tombol saja. Itu bagaimana, Kita bikin program, Yang komplit, Dari, Dari mulai, Jalan, Dari mulai, Start, Setting, Sampai kemudian, Dia jalan, Sampai kemudian, Matikannya seperti apa. Nah, Ini contoh yang lain, Contoh yang lain adalah, Jam tangan. Bagus nih ya, Jam tangan. Jam tangan, Dia cuma punya, Dua tombol saja. Tapi, Gimana sih, Dia, Biar bisa bikin, Dia macam-macam fungsinya. Dia bisa display waktu, Kadang bisa display alarm, Bisa display, Sekarang kan bisa, Tetak jantung, Kemudian, Dan macam-macam. Ada, Zona waktu, Suhu, Dan sebagainya. Padahal tombolnya cuma dua, Sayangkan, Tombolnya cuma dua. Nah, Di programnya ini, Anda perlu buat, State machine, Mau gak mau. Jadi, Saat display, Misalkan, Saat display jam, Anda, Tombolnya ini, Fungsinya untuk nge-set, Memperbaiki, Menit detiknya, Dua tombolnya ini. Kemudian, Geser, Misalkan untuk, Nge-set menit itu, Ini misalkan harus ditekan lama, Baru dia kayak gini. Kemudian, Saat mode alarm, Dia bisa nge-set, Kapan, Mau membangunkan. Dan seterusnya. Nah, Ini, Tidak mungkin, Kalau tidak pakai state machine. Kita perlu, Buat, Seperti itu. Jadi, Saat mode alarm, Dia, Inputnya itu, Berfungsi sebagai apa. Saat mode jam, Dia inputnya berfungsi sebagai apa. Oke, Nah, Ini, Jadi, Di embedded system, Sistem tertamal, Itu, Karena memang, Inputnya ini terbatas. Selain resource mikronya, Itu dia terbatas. Sistem inputnya terbatas. Yang Anda, Punya, Jam, Inputnya terbatas. Anda punya, Apa namanya, Mesin cuci ya, Inputnya terbatas. Anda, Mesin cuci, Kalau Anda lihat, Tombolnya cuma, Beberapa saja. Tapi Anda bisa set nih, Waktunya mau, Mau berapa menit, 10 menit, 11 menit, 12 menit, Bisa semuanya. Nah, Itu jadi desain dari, System tertamal, Yang namanya itu, Dan programnya itu. Oke, Mau tanya Pak? Ya, Silahkan. Kalau, Saya perhatiin ini, Pelajaran mata kuliah ini, Mirip sama mechatronik Pak. Jadi, Bedanya itu, Apa Pak? Bedanya, Oh, Ini lebih ke software. Kalau mechatronik, Anda, Mungkin, Lebih ke, Apa namanya, I.O nya apa saja. Ini, Apa namanya, Analog, Digital, Sebagainya. Tapi kalau, Yang sistem tertanam, Itu lebih ke, Software. Ya, Dapat, State machine juga, Enggak di mechatronik. Kayaknya, Dapat sih. Tapi, Kayaknya, Belum masuk, Belum masuk situ, State machine, Belum, Belum Pak, Kalau di mechatronik. Saya kira, Malah, Enggak tahu ya, Mungkin ada ya, Mungkin ditambahkan. Tapi, Kalau di CPMK nya, Anda lihat, Di CPMK nya itu, Jelas beda sih, Antara, Apa namanya, Sistem tertanam, Dengan mechatronik. Coba, Anda cek aja, Ya, CPMK nya. Kalau di, Nanti, Kedepan, Nanti akan, Beda ya. Jadi, Ini State machine, Ini lebih ke, Software ya. Software, Kemudian, Untuk masalah, Kontrolnya, Kontrol motor, Dan sebagainya, Nah, Itu lebih ke, Mekatronik, PWM, Dan sebagainya. Oke Pak, Terima kasih Pak. Nanti juga, Anda akan belajar, Mengenai, Peripheral, Peripheral nya, Yang dipelajari, Mungkin, Lebih ke, Beberapa protokol, I2C, Dan sebagainya. Mungkin akan, Agak beririsan, Di situ, I2C, SPI ya. Cuma, Nanti, Pengembangannya, Ini untuk, Kita, Desain, Misalkan, Desain, Agar bisa dikontrol, Lewat, Komputer, Itu bagaimana. Jadi, Kita, Kembangkan, Driver, Seperti apa. Oke, Ada lagi? Oke, Kalau tidak ada, Oke, Nah, Ini tugasnya, Tugas, Oke, Ini, Anda bisa pakai, TinkerCat ya. Ini saya rencanakan, Kalau, FSM, Ini mungkin, Satu, Atau, Dua, Dua pertemuan, Lebih dari satu pertemuan, Ini, Kita yang simple dulu ya. Nah, Anda pasti sudah, Menggunakan, TinkerCat ya. TinkerCat, Anda silahkan, Bisa simulasikan, Di situ. Jadi, Tugasnya adalah, Tidak, Oke, mungkin sebelum tugas Saya sampaikan aja disini ya Oke, nanti mungkin pertemuan Selanjutnya kita tinggal bahas Yang Anda buat Nah, ini Implementasi FSM di Microcontroller Jadi, langsung ke Case ya Misalkan ada Sebuah Pintu ya, pintu pagar ya Sama otomatik sliding door Jadi, ini Pintunya ini, ini bisa dikontrol oleh Penjaga ya Jadi, dia bisa Apa Buka tutup ya Jadi, gerakannya bisa Forward Atau reverse Untuk membuka dan menutup gate Kemudian ada proximity sensor Ada dua buah proximity sensor Ini fungsinya untuk Mendeteksi apakah dia Fully closed atau fully open Fully closed atau fully open Nah, kemudian Nah, ini Anda perlu definisikan Behaviornya Definisikan dia Sifat-sifatnya Jadi Asumsinya Misalkan Saat Alatnya itu dihidupkan Itu gate-nya itu Dalam posisi tertutup Fully closed Nah, saat Gate-nya itu tertutup Dan button-nya ini Ditekan Itu motornya itu akan Open ya Akan terbuka Kemudian Saat Tombolnya Saat dia terbuka Dan button-nya Terdeteksi Turn on Maka dia akan Tertutup Jadi, mudah ya Kalau yang ini ya Kalau tertutup Buka, kalau buka Tertutup Ini tombolnya cuma satu Button Tombolnya cuma satu Oke, ketika Jadi kan motor kan Dia cuma gerakkan aja Nah, jadi saat Pintunya dia Terbuka Atau fully Close Dia akan deteksi Proximity motornya Kalau proximity motornya Kedeteksi Dia fully close Atau open Motornya langsung Terbuka Mati Kemudian ketika Gate-nya ini Dia Masih bergerak Dalam keadaan bergerak Dalam keadaan bergerak Kemudian Button-nya ini Ditekan Dia akan Bergerak ke Opposite director Jadi, masakan saat Gate-nya ini Dia sedang Menutup Di tengah jalan Dia Ditekan lagi Tombolnya Dia akan balik lagi Oke, ini anda bisa Buat di tengkerkat Seperti ini Nah, anda Langkahnya Ini anda Identifikasi dulu ya Kira-kira nanti Input-output Dari mikronya Ini apa saja Nah, tadi disebutkan Ada sebuah tombol Tombolnya cuma satu Kemudian ada Dua buah Proximity sensor Jadi ini Gate close Sama gate open Ini tipenya Digital Kemudian ada Ada Motor Untuk Kontrol motor Itu ada dua Yaitu untuk On-off Ada on-off Kemudian ada Relay untuk Direction Jadi untuk Bergerak Dia mau ke Kanan atau kiri Misalkan kanan Untuk buka Kiri untuk Nutup Nah, anda bisa Buat State machine-nya Draw state machine-nya Kira-kira seperti ini Jadi awalnya Dia close Ketika push button Dia Ada state State opening Opening itu Berarti saat Masih bergerak Opening Kalau misalkan Tombolnya Ditekan lagi Dia akan Ke closing Kemudian Kalau misalkan Dia ditekan lagi Dia akan Opening Kemudian Ini Dibuka Kalau misalkan Dia sudah open Oke Tidak dihatan Ya, jadi Saat sensornya Ini Di Sudah Gate sensornya Ini sudah Kedetect Ya Kalau sudah fully open Dia maka State-nya open Nah, kira-kira State-nya seperti ini Nah, ini Simple State-nya Kemudian Kita bisa Definisikan Ya, kita bisa Definisikan Itu Motornya Tiap-tiap State-nya Seperti apa Motornya Oh, saat close Dia motornya mati Saat Opening Dia motornya on Tapi misalkan reverse Saat closing Dia motornya on Tapi forward Direksinya forward Saat Misalkan Fully open Dia motornya Juga Termati Nah, ini Saya sudah bikin Contoh ya Di TingerCAD Kalau misalkan Anda Mau Buka Oke, ini bisa Anda Buka Simulasikan ya Oke, nanti Silahkan Anda Buka Itu juga ada Code-nya Oke Oke, lama ya Mungkin di komputer Kalian Mungkin Anda bisa Coba Soalnya saya Sambil Zoom Sambil Record Ini kayaknya Di Lama Komputernya Lambat Di Silahkan Kota Kota empu Kota Terima Tidak T artic Terima Oke, nah nanti Anda bisa coba-coba di sini ya. Di kode yang saya contohkan ini, nah kemudian ini tugas Anda adalah, ini, jadi modifikasi ya, dia ada beberapa level, ada beberapa level. Level pertama tambahkan buzzer, buzzer akan nyala saat pintu bergerak. Oke, nah kemudian yang kedua ini lebih susah lagi, ada lampu LED-nya. Ya, jadi lampu LED-nya itu blinking, blinking-nya itu tiap setengah detik. Jadi ada state LED-nya, jadi kalau pintunya gerak, LED-nya blinking. Kalau terbuka, dia nyala solid, kalau tertutup, dia mati. Nah, kemudian level 3, ini apabila, kan kadang-kadang kalau pintu, kalau pintu kita, misalkan Anda buka nih, Anda buka dari tertutup kan, buka dari tertutup. Itu kan harusnya misalkan dia tertutup dalam waktu 5 detik. Tapi ternyata ada lebih dari 5 detik, atau misalkan kasih threshold 10 detik, itu ternyata nggak nutup-nutup. Oh, berarti ini bisa disimpulkan dia ada ganjal, misalkan ada batu atau ketahan orang atau gimana ya. Nah, dia akan balik lagi ke tertutupnya itu. Dia akan balik lagi. Nah, jadi level 3 kayak gini. Nah, kemudian level 4 ini ditambahkan nih, LED-nya dia saat state terganjal ini, dia memberikan sinyal. Kalau LED-nya itu dia kayak, misalkan berketip tiap 2 kali ya. Anda pasti kan sering kan lihat, apa namanya, misalkan modem ya. Modem itu kan dilihat blinking-nya itu berapa kali. Misalkan, untuk ngecek, misalkan ada tombol power nih, LED power. Kalau blinking 1 kali, itu misalkan dia normal. Kalau blinking 2 kali, berarti ada yang nggak normal. Blinking 3 kali, misalkan apa state lagi reset atau apa. Nah, inilah yang ditambahkan ya, setidaknya kayak gitu. Ini susah. Ya, bukan susah sih. Yang level 3, mulai level 2, ini agak lebih sulit. Agak lebih sulit. Karena perlu trik-triknya. Oke, ini dikerjakan kelompok. Dikerjakan kelompok. Dikerjakan kelompok. Jumlahnya, setiap kelompok, 3 orang. 3 orang. 3 orang. Oke, dipresentasikan minggu depan. Ini pakai Tinkercat ya. Oke, bentar kayaknya saja ya. Oke. Sampai sini ya, saya ingin tanyakan. Oke, coba Anda. Anda coba dulu ya. Kode yang dari saya, Tinkercat dari saya ini. Kemudian Anda coba pahami. Apa sih state machine kayak gini. Kemudian Anda coba modifikasi ya. Sama tambahkan buzzer, gampang ya. Nah, seterusnya. Oke. Oke. Ehm. Sampai jumpa. Sampai jumpa.